Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Mades Kedanekarang. Wakil rakyat di DPRD Badung mendorong pemerintah setempat menciptakan sumber pendapatan baru. Langkah ini sebagai wujud upaya ekstensifikasi pendapatan dalam menjaga pendapatan daerah. Ketua Praksi Badung Gede DPRD Badung Imade Rete mengatakan pendapatan daerah yang terdiri atas pendapatan asli daerah PAD dan pendapatan transfer semua dirancang pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp2,989 triliun berubah menjadi Rp3,687 triliun naik sebesar Rp698 miliar atau naik 23% dari APBD Induk. Melihat rancangan kenaikan pendapatan seperti itu yang masih didominasi oleh pajak hotel dan pajak restoran pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan sumber-sumber lain sebagai wujud upaya ekstensifikasi pendapatan dalam menjaga pendapatan daerah. Bupati Badung Nyoman Gili Presta tak menampik PAD Badung masih didominasi oleh PHR karena sektor ini masih potensial untuk digarap dan masih memiliki peluang untuk dikembangkan. Namun di sisi lain Pemkap juga tetap mengupayakan untuk mulai lebih intensif menggali dan memperdayakan sektor-sektor dan sumber-sumber pemasukan lainnya yang selama ini belum diolah dengan optimal. Menurutnya upaya-upaya menciptakan sumber-sumber lain PAD perlu dikaji dengan lebih mendalam sebab pemerintah daerah, kabupaten ataupun kota dibatasi dengan koridor-koridor jenis-jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah. Segala upaya ekstensifikasi pendapatan dalam rangka menjaga eksistensi, pertumbuhan, dan kontinuitas pendapatan daerah dalam jangka panjang tentunya harus merujuk pada regulasi pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dikatakan upaya ekstensifikasi yang selama ini telah dilakukan seperti menggencarkan pendaptaran wajib pajak baru untuk menambah potensi pajak baru. Parwate Balipos melaporkan. Berita terkini bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Abis terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV at News Bali TV. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.